Halo guys, selamat kembali di channel GKS TDI Kali ini saya ingin Pembahas Sebuah Komentar ya, di Video saya gitu ya Nah disini ya, komentarnya itu Saya bacakan saja Disini dari Sobat Smartphone Saya ada Kendala yang sama Buat akun di MyXL Gak bisa Karena kartunya terdeteksi Kartu yang Normal gitu ya, bukan Bukan kartu XL1 Lite Gitu ya Dan paket value nya tidak muncul Gak tadi ya Itu sebenarnya itu Ingin saya jelaskan Gitu ya, dengan Ketikan ini ya, tapi kayaknya Tidak itulah ya Tidak jelas lah ya Ini kan karena masalah ini ya Reseller ya Reseller ya Dan mungkin Dari XL nya Tidak Tidak Membriefing ini ya Membriefing reseller nya itu harus Ngapain aja Sebelum membeli ya Gitu ya Jadi Ya Kalau dari saya gitu Reseller nya itu Sudah Sudah berusaha Menjawab gitu ya Tapi jawabannya tetap Meleset gitu ya Mis ya Seperti yang saya jelaskan Di video saya ini Kalau kalian ingin Nonton full gitu ya Saya sendiri juga Sudah lupa ya Dimulit berapa gitu ya Saya bilang Ada kendala Trouble gitu ya Masuk ke My XL nya Nah ini ya Saya balas gitu Sellernya kooperatif ya Tapi meleset jawabannya Terus saya cari sendiri ya Bener ya Saya cari sendiri gitu Caranya ya Nah kalian itu ke website ini ya Kalau gak salah sih Seperti ini gitu Kalian masukkan saja ini Nama-nama dan email kalian Yang bisa dihubungin Tentunya Oh Lagi apa ini Lagi Habis gitu ya Habis Disini habis gitu Katanya ya Tapi kalau Dari pengalaman saya itu Siang Tahun 2021 Kah 2022 ya Saya juga lupa gitu ya Disini saya itu Langsung Lanjut-lanjut Lanjut-lanjut Terus Muncul kode order Misalnya kode ordernya Itu Ini gitu ya Maaf ini Nah ini kalian Foto gitu ya Atau kalian ingat Atau kalian catat di kertas Kalian catat di kertas Setelah itu Barulah kalian ke MyXL nya Ke Aplikasi gitu ya Nah ini ya Nah setelah muncul kode order Itu di foto atau di apa Terus Terus kalian lakukan registrasi Seperti biasa gitu ya Terus masukkan Nah ini Yang mungkin Yang mungkin Bingung gitu ya Yang sobat smartphone ini Agak bingung gitu ya Terus masukin Nomor bundling Bundling nya itu Yang saya maksud Yang ini Yang sudah terpasang Di modemnya gitu ya Jadi kalian cari yang Jadi kalian cari yang Nomor atau kartu yang sudah bolong gitu ya Kenapa? Karena Kalau kalian lihat disini Itu misalnya kalian beli yang value gitu ya Seperti yang dicontoh di kolom komentar itu Gratis kartu Prabayar Dua Nah itu memang Saya dapat Cuma itu sudah Expire gitu ya Yang bonusannya Jadi saya tidak pakai Jadi saya pakai yang Bandling nya Untungnya masih bisa gitu ya Kalian Misalnya saya contohkan seperti ini ya Sudah tidak ada barangnya gitu Seperti ini ya Yang sudah bolong kayak gini Ini kan ada tempelan nomor-nomornya ini Nah kalian masukkan di aplikasi MailXL nya Yang sudah bolong ini Nomornya misalnya berapa ini Kosong-kosong gitu ya Kosong delapan Blah-blah-blah-blah gitu ya Kalian masukkan yang sudah bolong Atau yang sudah terpakai gitu ya Jangan yang baru Kalau Masukkan nomor bonusannya ya Itu Dihitungnya prabayar memang Jadi kalian harus Teriti juga ya Dan Dan nomor Nomor yang bandling itu Sudah Ada di dalam modemnya langsung Gitu ya Nah seperti ini ya Jadi Saya terima itu Sudah ada bandlingannya Di dalam sini Di dalam Modemnya gitu Dan ini Ingat ya Kalian harus cari yang Yang dibilang sih Cangkang ini Cangkang ya Bisa dibilang cangkang Dari sim cardnya itu Holdernya Sim card holdernya gitu ya Jadi kalian cari yang sudah bolong Karena itu pasti nomornya Karena Karena ya Ini sudah dipakai Di pabrikannya Sudah dimasukkan ke sana Jadi secara logika Kalian cari yang bolong Seperti yang saya bilang Sini ya Nah Kalian masukkan di Aplikasi itunya Terus Dan Lanjutkan dengan Mendaftarkan NIK gitu ya Terus Sudah oke Lanjut Lanjut Kalian dimintai Nomor order Gitu ya Nah Kalian Masukkan Kode order Yang sudah kalian foto Di awal tadi Misalnya ini ya Apalah Apalah ini Nah ini ya Yang saya Ecek-ecek tadi Ibu bilang ya Kodenya itu ya Copy lah Atau di foto gitu Terus masukkan Dan Kalian bisa dapat Paket yang Bandlingan itu Yang mana Di contohnya itu Paket value ya Value Nah disini Kalian bisa dapat Paket value ya Dengan FUP 30GB Dan Terus saya ada Catatan ya Tambahan catatan Gitu Karena paket bandling Itu Saya rasa Kalau di perpanjang itu Mahal Jadi saya pakai Kartu yang Yang normal XL yang biasa Dan saya aktifkan Extra Combo Flex Yang 156.000 Disini Tidak ada ya Mungkin XL membatasi ya Karena rugi Gitu ya Kalau Semuanya Bisa beli yang 156.000 Itu Nah kenapa Saya bisa bilang Murah Di daerah saya Gitu ya Karena yang 156.000 Itu Kota utamanya Itu 60GB Terus Kota Areanya 120GB Jadi Kalau ditotalkan 180GB Tapi perlu diingat Ini adalah Kota area Yang dimana Kalau Saya sendiri itu Dapatnya Maksimal Gitu ya Nah jadi Saya Menurut saya Itu Murah Gitu ya Tidak tau Kalau kalian Itu Dimana Misalnya Disini Nah Bahkan Kalau di Aceh itu Tidak dapat Ini ya Tidak dapat Kota Areanya Wah Keliatannya ini Ini lagi Error ya Websitenya Ini ya Coba Di Refresh Nah oke Nampaknya itu Lagi error ya Websitenya Kenapa Tidak muncul Muncul ya Nah ini Tidak muncul Itunya Kota Areanya Gitu ya Jadi kayaknya Lagi error Kalian bisa Lihat aja Kode Areanya Dari itu ya Dari tempat Lain Saya juga Tidak tau Dimana Yang valid Karena Saya rasa Excel ini Kurang Kurang Memperhatikan Websitenya Jadi Tidak Diperhatikan Jadi kalau ada error Ah dibiarkan aja Mereka lebih fokus Ke aplikasi Tapi aplikasinya Itu pun Kurang lancar Jadi Saya rasa Sama aja Kayak Lupa Punya Tim IT XL ini Atau Gimana ya Mungkin mereka kan Dari Malaysia Mungkin mereka hanya Fokus ke Malaysianya aja Dari luar Malaysia Mereka Kurang Saya rasa Tapi Saya tidak tau Mungkin kalau ada orang dalam Bisa Tulis di kolom komentar Lagi ngapain Tim IT Semoga Video ini Menghibur Dan sedikit Menginformasi Seperti biasa GKSTD Out Dari luar Dari luar